Oke, jadi kita lanjutkan lagi, jadi kita tadi sudah mencontohkan dua kondisi, di mana kalau di titik A, di mana marginal rate of technical substitution itu lebih besar dari Weber R, maka kalau dia menambah labor, dia pasti akan mengurangi biaya. Dan juga untuk kasus yang berbeda, di titik B, di mana marginal rate of technical substitution itu lebih kecil daripada Weber R, maka mengurangi labor itu akan mengurangi biaya, mengurangi biaya di sini. Artinya apa? Artinya titik A dan titik B, suatu kondisi di mana marginal rate of technical substitution tidak sama dengan mengurangi R, itu adalah bukan titik yang minimum. Oke, nah titik yang minimum itu akan ditunjukkan, berarti adalah suatu titik di mana marginal rate of technical substitution sama dengan of rate, Oke, jadi kondisinya, saya jentuhkan, saya hapus dulu. Kita hapus. Lepaskan. 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 Nah, ini kita ambil key sama dengan 10. Nah, kalau kita ambil satu titik, di titik di mana si slope dari isopannya, MRTS-nya, persis adalah selesai setengah, pada titik ini, marginal rate of technical substitution-nya sama dengan setengah, dan kita tahu bahwa W per R juga sama dengan setengah, ini adalah kondisi di mana marginal rate of technical substitution sama dengan W per R. Jadi titik A, itu adalah titik di mana marginal rate of technical substitution itu sama dengan rasuannya. Nah, pada titik ini, pada titik ini, itu artinya apa? Artinya, pada titik ini, kena MRTS-nya sama dengan setengah, artinya, kalau dia menambah label, oke, menambah label, kalau dia mau outputnya tidak berubah, k yang harus dikorbankan, k yang kedua. oke, nah, dia, berapa, kalau dia melakukan ini, berapa sih biaya yang dia, berapa biaya yang dia hemat, ya, coba aja cek, berarti kalau dia menambah label 1, maka dia harus mengeluarkan uang sebesar 10, kena W sama dengan 10, kan, oke, berarti dia harus menambah uang sebesar 10. nah, berapa uang yang dia hemat dari mengurangi kapital, dia kan harus mengurangi kapital, ya, R kali data kata, nah, R-nya kan 20, oke, 20, dikali 2, minus 10, oke, artinya secara net, dia tidak mengalami penghematan biaya, ya, tidak mengalami penghematan biaya, oke, jadi, plus plus, ya, plus plus, jadi pada titik ini, pada titik ini, ini terjadi kenapa, terjadi ke lain dan ke bukan, karena pada titik ini, oke, pada titik ini, marginal rate of technical substitution, itu sama dengan W per L, yaitu, dimana marginal rate of technical substitution-nya, itu, adalah, setengah, ya, dan juga, W per L-nya, sama dengan setengah, oke, nah, ini, adalah kondisi, dimana, biaya yang paling minimum, kalau misalkan, pindah ke tempat lain, apakah dia pindah, ke sini, atau pindah ke sini, itu juga, pasti, biayanya lebih tinggi, oke, karena, dan juga bisa diketahui juga, sebenarnya, dari secara grafis, kan kita bisa tahu, bahwa ini akan, akan membuat, kalau kita pindah ke atas, dari sini, kalau kita pertahankan slope, isocost-nya sama, itu, kan dia akan, membuat, dia harus berpindah, ke isocost yang lebih tinggi, oke, jadi, demikian, jadi, dengan demikian, kita tahu, oh, berarti, L star, dan K star ini, adalah, kombinasi, dari, capital, dan labor, yang, memilihubkan, terima kasih, dan, dan, Terima kasih.